Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kelas Jumpa lagi dengan saya Bistili Guru Matematika Peminatan Untuk kelas 10 Sebelum belajar Alhamdulillah saya ingin mengusahkan kepada Anak-anak Bistil Tidak perlu keluar untuk hal yang tidak penting Ingat tidak perlu keluar Untuk hal yang tidak penting Dan tugas ini Semua tugas bersifat pribadi Tidak ada konfok dan tidak ada alasan Untuk kamu keluar untuk mengusahkan tugas konfok Atau tugas apapun itu Ingat ini tugas pribadi Dan tidak lupa Untuk kita bersama Kita berdoa agar semua Virus korani cepat berlalu Untuk negara kita Dan dunia kita Yang ada di dunia ini Oke langsung kita ke pelajaran Setiap pembelajaran yang saya tampilkan di slide Yang akan saya tampilkan ini Harus kamu catatkan di buku catatan kamu Kenapa? Karena Semua yang saya tampilkan di slide ini Adalah rangkuman dari pembelajaranmu Yang ada di buku cetak Oke sebelum kita mulai belajar Alangkah baiknya Kamu membuka buku cetak kamu Halaman 82 Karena pembelajaran kita Berdasarkan buku cetak juga Oke kita lanjut Vektor Seperti sebelumnya Vektor sudah kita pelajari Apa pengertian vektor Vektor terbagi atas berapa Nah ini secara singkatnya Saya garis-garis besar Untuk pelajaran selanjutnya Besar vektor artinya panjang vektor Arah vektor artinya sudut yang dibentuk dengan Sumbu X Vektor disajikan dalam bentuk ruas Garis dan berarah Nah kita lanjut Akan saya tampilkan gambar vektor secara sederhana Nah di buku kalian di halaman 82 pun ada itu Gambar 2.6 dan 2.7 Kemudian Di buku halaman 82 Ada catatan R1 Eh sorry R2 dan R3 Apa itu R2 Nah kita lihat Vektor Di R2 Adalah vektor yang terletak Di suatu Di satu bidang Ingat Di satu bidang Atau vektor yang hanya mempunyai dua komponen Yaitu X dan Y Nah biasanya vektor ini dikategorikan Salah satunya adalah vektor Dua dimensi Karena memiliki dua komponen Atau memiliki dua arah vektor Yaitu X dan Y Nah inilah Gambar singkatnya Nah ini Dapat kamu lihat di bukumu halaman 83 Untuk penjelasan-penjelasannya semua sudah tertera jelas Seperti di buku dan di tampilan slide ini Jangan lupa ya Semua yang tertampil di slide ini Kamu catatkan di buku catatan kamu Nah kita lanjut Untuk vektor di R3 R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 Atau sering dikatakan Dia vektor 3 dimensi Atau vektor yang mempunyai tiga komponen Yaitu X, Y, dan Z Itu R3 Nah ini dia secara singkatkan Misalkan koordinat titik T di R3 adalah X, Y, Z Maka OT Vektor OP sama dengan XI Vektor OQ sama dengan YJ Dan OS sama dengan ZK Nah ini ditunjukkan arahnya Vektornya Masing-masing vektor Oke Itu Dapat kamu lihat Di buku kamu Halaman 84 Di buku cetak Halaman 84 Nah disitu juga ada Di gambar 2.11 2.12 Dan 2.13 Nah ini untuk penjelasan Semuanya ada disitu Oke Nah tugas kalian Adalah Hanya 2 tugasnya Untuk menggambarkan Masing-masing vektor di bawah ini Untuk cara menggambarnya Bisa kamu lihat Di buku kamu Di halaman Mulai dari halaman 82 Sampai di halaman Sampai di halaman Bentar ya Di halaman 85 Nah bagi yang tidak paham Boleh tanya Boleh tanya hubungin Saya langsung ke Via WA Karena masing-masing Siswa Sepertinya sudah ada WA saya Tidak ada pun Tanyakan kepada Wali kelas masing-masing WA saya Oke Sekian untuk hari ini Jangan lupa Tetap beribadah Walaupun kita Tidak Walaupun kita di rumah Ibadah itu tidak boleh dilupakan Dan Miss harapkan Jangan lupa Siswa-siswi Miss Untuk mendoakan Agar semua musibah ini Cepat berlalu Sekian untuk hari ini Miss tunggu Tugas dari kalian Berikan yang terbaik Dan Banggalah Mengumpulkan Hasil karya kamu Bukan bangga Dengan mencontek Walaupun salah Berarti kamu sudah Mau mulai membelajar Daripada kamu Benar Tapi kamu mencontek Tidak ada sama sekali Yang kamu dapat informasi Dan pelajaran yang kamu peroleh Sekian untuk hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Terima kasih 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 Terima kasih